Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli dan soliha? Semoga anak soli dan soliha selalu sehat dan tetap semangat Sobahul khair Sobahul nur Kaifahalukum Bi khairi walhamdulillah Anak soli dan soliha bertemu kembali dengan Ustazah Nur dan Ustazah Hari ini kita akan belajar tentang tanaman Anak soli dan soliha tahu? Ya tanaman yang ada di sekitar kita ada pisang, singkong, ada lagi jagung dan masih banyak lainnya Nah anak soli dan soliha hari ini kita akan belajar tentang singkong, daun singkong, batang soliha Apa sahaja ya kegunaannya? Mari kita ikuti video berikut ini Siapa yang tahu ini? Ya betul sekali Tanaman singkong Tanaman singkong banyak sekali manfaatnya Salah satunya menjadi sumber energi bagi manusia Dan juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh Ini adalah akar yang menjadi singkong Dan ini adalah batang yang nantinya ditanam kembali dan akarnya menjadi singkong Nah ini adalah daun singkong yang bisa diolah menjadi sayuran Di mana kita dapat menemukan singkong? Di kebun singkong Dan ada juga di pasar Singkong juga banyak jenisnya loh anak soleh dan soleha Ada singkong putih, singkong gajah, dan singkong mentega Manfaat singkong juga banyak sekali Yang pertama bisa jadi tepung singkong, ketuk singkong, utri, bubur singkong, keripik, dan tape Banyak sekali ya manfaatnya Kita harus bersyukur Karena Allah telah menciptakan singkong untuk kita manfaatkan Untuk kegiatan yang pertama Yaitu lari memindahkan daun singkong Kita harus bersyukur Satu Sampai jumpa Dan di sini Satu Dua 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 Tiga Empat Lima Enam 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 Daun singkong Dua Training Dua 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati